Terima kasih telah menonton Kembali menyertakan caption bucin yang tipis Yang hingga kini masih menjadi misteri terkait siapakah caption tersebut Namun meskipun begitu saja sesaat setelah Melvin Tenggara Membagikan unggahan terbarunya itu Disitu netizen pun kembali berbondong-bondong membanjiri kolom komentar Instagram Melvin Dengan berbagai opini Dimana sebagian besarnya banyak sekali warganet Yang lagi-lagi menyangkut pautkan nama seorang Natasha Wilona Yang digadang-gadang merupakan sosok yang menjadi objek utama Dari kedekatannya selama ini Dimana disitu banyak sekali netizen yang kembali membawa nama Natasha Wilona Dalam komentar unggahan terbaru Melvin Tenggara Namun selain dari nama Wilona yang masih saja disebutkan oleh para netizen Di setiap unggahan Melvin ada juga fakta yang mencengangkan Dari sosok yang tercantuk yakni Dita Sudarjo Yang tentu menimbulkan kehebohan di tengah warganet Pada awalnya bermula dari adanya salah satu Dari sekian banyak yang mendukung hubungan tersebut Jika bisa berjodoh dengan mantan kekasih Ferel Bramasta tersebut Mendapatkan dukungan dari para fasnya Melvin sendiri Yang membalas komentar dari unggahannya tersebut Dimana kita sudah tahu banyak yang ikut berkomentar Dan Melvin Tenggara pribadi termasuk tipe idaman dari wanita tersebut Bahkan wanita idaman Melvin Tenggara ialah wanita yang ciri-cirinya Kurang lebih mirip seperti Natasha Wilona Komentar dari Dita Sudarjo ini langsung menghebohkan publik Dimana mereka banyak yang turut membalas dan merespon Setiap hari dan bahkan banyak dari mereka yang justru memilih keterangan lebih lanjut dari Dita Sudarjo Seberapa jauh dirinya mengetahui perihal kedekatan dan fakta yang sebenarnya Di antara hubungan Natasha Wilona dan Melvin Tenggara Apakah dengan munculnya statement dari Melvin ini tampaknya merupakan kode Bahwa memang selama ini sebenarnya menaruh rasa terhadap Natasha Wilona Ya kita tunggu dan lihat saja bagaimana kedepannya Terkait perkembangan kisah asmara hubungan antara Natasha Wilona dan Melvin Tenggara Terima kasih telah menonton